Bank Indonesia mencatat rasio kredit bermasal atau non-performing loan gross perbankan ada di angka 3,0% sampai Agustus lalu, sementara NPL net sebesar 1,4%. NPL memang masih di bawah batas Bank Indonesia yang sebesar 5,0%, hal ini menunjukkan bahwa resiko kredit bermasalah masih tinggi, dan intermediasi yang dijalankan perbankan belum maksimal. Indikator lain yang menunjukkan intermediasi perbankan masih lambat, terlihat dari pertumbuhan kredit yang hanya tumbuh tipis. Tercatat pertumbuhan kredit sebesar 8,3% pada Agustus 2017 secara tahunan. Dari sebelumnya 8,2% pada Juli yang lalu. Kenaikan kredit sudah mulai kelihatan di KPR, kemudian juga kalau kredit bermasalah, kami melihatnya sudah tidak naik lagi. Sudah mulai menurun, ya kan, kan kredit bermasalah itu kan, kalau dulu sebelum komoditi collapse, ya, sebelum suku bunga, sebelum pengetatan moneter di Amerika, itu kan kredit bermasalah kan 1,4% dari total kredit, yaitu tahun kita bicara tahun 2012, gitu ya. Sekarang kan kredit bermasalah sekitar 3,0%. Nah, ini angkanya, angkanya sudah mulai melandes dan sudah mulai turun, dan beberapa bank sudah juga lakukan pencadangannya sudah cukup, kemudian mereka lakukan reksaturisasi, kemudian mereka lakukan write-off, gitu ya. Dan bank sekarang sudah ready untuk land, kok. Jadi ya, sektor swasta menurut kami sih sebaiknya juga be confident saja, gitu ya. Kemudian yang memang melihat bahwa sudah saatnya untuk lakukan ekspansi, ya, investasi aja.